iya lumayan, karena bayi yang belah mirip banget sama aku iya, dia gak jadi biaya juga? itu rahasia oh rahasia, oh kayaknya lagi negos ya oh bener-bener waktu itu tuh jadi waktu lagi M4 ya terus saya lagi sesi foto-foto gitu kan yang lain kan foto biasa, terus kayak aku foto ya kak gitu, yang satu tuh dateng terus dia ngasih aku handphonenya gitu terus aku pikir yaudah seru-seruan gitu kan terus tiba-tiba kayak langsung ngerangkul aku gitu terus aku yang kayak, apaan sih? tapi kamu sering dapet DM-DM yang gak menyenangkan? sejatuhnya lumayan sering sih cuman kayak yaudah dibawa biasa aja nah ini sama maksudnya kayak tipe cowok aku tuh aku suka yang suka olahraga, yang sehat yang jaga pol hidup, pol makan gitu aku lumayan naksir dikit sama dia gak tau kenapa tuh dia tiba-tiba naksir juga sama aku gitu kayaknya attract gitu ya, energinya ya itu single nih sekarang ceritanya nah gak tau, privacy juga single apa? double single aja apa single? banget hahaha jadi dia jawabnya pake senyum doang senyum doang ya lagi-lagi tidak mengiakan dan tidak menyenangkan ya bener-bener hai teman setia hahaha dia begini doang gitu ya udah udah mantap, udah hatam udah hatam, udah hatam kita lagi hadir tapi sebelum ngobrol sama tamu kita kali ini gue pengen nanya dulu lo waktu itu sempet nonton kompetisi turnamen e-sports lo tau kan e-sports tapi udah tau dong udah tau dong kan kita sering ngobrol sama BAB-nya udah tersosialisasi tapi penasaran sama turnamennya gila garis keras fansnya seseru itu nonton langsung? seseru itu ternyata nonton kan pakai handphone mainnya cuma di siar ini gede wah gila fansnya ya luar biasa loh itu yang gue tonton Onyx oh pas banget dong sama yang mau datang hari ini sama yang mau datang 4 dia udah kedua kali dia oh gitu makin lama makin cakep loh pasti maksudnya udah bisa nebak ya siapa yang hadir di hadapan kita ya Hai Bonsi welcome back ini lagi naik daun loh aku melihat kamu dimana-mana loh sekarang iya aduh cantik banget ya kita langsung loh ngeliatin kulitnya terakhir kamu kesini cerita tentang Onyx kamu masih menjadi talent di Onyx sekarang udah menjadi official BA jadi brand ambassador wah ada bedanya gak sih sebenernya? sebenernya bedanya tuh kurang lebih kalau dari segi job desknya sama aja cuman mungkin lebih kayak ikonnya gitu sama waktunya iya sama mungkin waktunya waktunya begini ya waktunya kontraknya gitu kontraknya juga beda lebih strict kah? lebih strict sih iya dalam hal mungkin beberapa brand yang kontrak eksklusif sama Onyx juga gitu oh gitu jadi tapi job desknya sama kurang lebih sama sih tapi mungkin lebih kalau misalnya ada acara apa BA harus datang gitu sih oh oke harus wajib datang ya? sebenernya gak diwajibin banget cuman kalau bisa iya tapi makin jago main gak? lumayan gak mau jadi atletnya? kayaknya kalau buat jadi atlet masih kurang ya? apa sih? pro player pro player ngebeti pro player kan ya? ngebeti apa? pro player tapi kan kalau di SEA Games namanya atlet kan? iya betul betul tapi kamu main juga? aku main juga sih oh udah aku pikir masih ada tambahannya lagi oh iya anyway Ponsi kan tadi yang gue bilang semakin naik dauni sekarang terlihat dimana-mana apalagi semenjak jadi official BA dan Oktober lalu kamu jadi awesome ambasador piala presiden e-sports 2022 wow dan tadinya jadi apa sih rasanya dari BA Club dan akhirnya jadi BA Nasional? waktu itu aku sempet kaget juga sih maksudnya kenapa mereka pilih aku gitu cuman seneng sih kayak yaudah seneng-seneng seneng-seneng tapi makin ini gak sih? tapi memang mungkin kalo yang gak begitu familiar dengan e-sports mungkin kan gak begitu familiar sama kamu ya cuman karena dengan misalnya title baru ini dengan kamu lebih keliatan di you know di brand-brand lain orang jadi lebih recognize kamu gak kalo di jalan? Fonzie! gitu foto doang gitu enggak? ada sih beberapa oh iya cuman mungkin mereka emang pemain Mobile Legends jadi kayak oh yang memang dari dunia wargamer tapi jadi BA Nasional itu tugasnya apaan sih Fonzie? waktu itu jadi ada turnamennya kan Piala Presiden jadi aku basically kesana terus kayak bikin konten di setiap booth yang ada disana gitu terus nge-vlog basically sama aja sih kayak brand master biasa gitu kayak jadi ikonnya gitu oh sama-sama shooting video klipnya waktu itu oh lebih banyak kerjaannya lebih banyak lebih banyak tapi kan selain BA kamu juga udah main film series bener? iya nyanyi host kuliner juga ya kan sama kita loh di oh iya aku sih Chris Pontianak loh seru banget waktu itu sama siapa ya? cowok kan ya? sama Andres Andres iya Andres iya Andres apalagi yang pengen kamu coba? apa ya? eee bertani mungkin? hahaha berkebun? hahaha belum kepikiran sih so far kayak itu itu dulu deh itu dulu udah banyak udah banyak tapi dari semua yang kamu coba yang paling kamu suka tuh apa? kayaknya di entertain deh acting gitu oh suka acting? iya oh ini mbaknya waduh waduh saya langsung ngelitir kalo semudah ini ya hahaha ini kalo senyum dari segera angle ke rootnya belum ada hahaha tapi by the way kan emang sempet main band ya? apa Onyx Angels namanya oh kemarin itu ya itu sekali doang atau itu emang diseriusin sih? enggak jadi itu kemarin kita shooting buat locroster Onyx yang season ini nah konsepnya tuh dibikin kayak seolah-olah kita nge-band gitu oh seolah-olah nge-band jadi enggak bukan yang beneran jadi personil permanen ya iya tapi Fear nyanyi beneran sih tapi kamu tuh nyanyi kan? aku sebenernya nyanyi cuman karena konsepnya mungkin lebih ke komedi jadi emang sengaja gak aku yang nyanyi gitu oh oke 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 berarti bukan band beneran ya? iya buat isang-isang komedinya itu siapa yang punya ide? itu siapa yang punya ide? kayaknya dari tim produksi deh soalnya waktu kita datang konsepnya udah jadi jadi kita tinggal udah roll-nya masing-masing aku jadi bass, Ica jadi gitaris gitu oh Onyx Angels tapi emang kayaknya multi-talented semua ya iya suruh jadi konten kreator bisa, nyanyi bisa gitu betul dan bukan cuman Fonzie aja loh adik kamu tuh juga terkenal kan ya? lumayan rame dibicarain netizen iya lumayan karena Bayamla mirip banget sama aku iya dia gak jadi biaya juga? itu rahasia oh rahasia oh rahasia oh kayaknya lagi negos ya oh bener-bener ini ada nih videonya coba kita lihat ya itu kapan ya? mirip banget mirip kan? yang diikutkan dia kemarin oh itu waktu iya sef siapa namanya adik kamu? Shay 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 real tapi pengen nanya Shay oh pasti mukanya mirip abis mirip loh pasti lagi nego nih sama aku iya e-sports soalnya jawabannya gitu ya Mer ya ada deh gitu kan karena dia tidak menyangkal dan juga tidak mengiakan betul berarti lagi dalam proses ya dalam proses tapi dia ngangguk-ngangguk padahal dia masih sekolah ya tapi di Bogor masih SMA 2 deh kayaknya SMA 2 deh berapa 3 ya? 2 deh tapi dia homeschooling sih jadi jatohnya juga free jatohnya free emang kamu berapa bersaudara? aku 3 aku anak kedua oh kamu kedua jadi ada kakak satu cewek? ada cewek mirip juga? banyak yang bilang sih gak mirip oh itu biaya juga? enggak dia kayaknya gak terlalu di entertain kayak gini oh emang sukanya di belakang layar kali ya? di depan layar sih cuman ke hal yang lain oh contohnya? dia di vape industry gitu sih oh i see oke oke tadi kan kalau secara fisik kamu sama adik kamu sama Shay mirip banget ya secara karakter atau sifat mirip gak? kayaknya enggak sih banyak yang bilang sih enggak ya? kalau dia itu orangnya lebih kayak apa ya jelasinnya kayak gemini banget gitu gemini? oh berarti gak ketebak? kayak apa ya? kayak agak jutek salty gitu kayak berani gitu kalau aku tuh karena suka gak enakan kan orang aja aku suka iya iya gitu kalau dia tuh berani kalau misalnya enggak tuh dia gak suka gitu dia jutek gitu sih tapi in a good way terlalu bakal adik kamu gemini kamu Sagittarius oh Sagittarius omongnya kalem lebih kakak gitu ya iya 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 nah ini kita punya segmen ya Mer ya namanya fakta atau dusta Nah jadi kita nemu beberapa artikel online tentang kamu nih Fonzie Jadi bukan kita yang ngerang ya Jadi kita cuma pengen ini saatnya kamu untuk mengklarifikasi apakah ini fakta atau dusta Oke artikel pertama Fonzie gak nyaman dirangkul saat foto Izin dulu Fakta atau dusta? Fakta Siapa yang suka ngerangkul kamu? Waktu itu tuh jadi waktu lagi M4 ya Terus saya lagi sesi foto-foto gitu kan Yang lain kan foto biasa Terus kayak aku fotonya kak gitu Yang satu tuh dateng Terus dia ngasih aku handphonenya gitu Terus aku pikir yaudah seru-seruan gitu kan Terus jubat-jubat langsung ngerangkul aku gitu Terus aku yang kayak apaan sih gitu Cuma aku orangnya emang gak bisa marah kan Cowok kok cewek? Cowok Aku emang gak bisa marah Jadi aku yang kayak yaudah ketawa gitu Pernah aku kayak gak suka gitu Makanya aku setelah itu bikin story Maksudnya biar Itu kan masih M4 Maksudnya biar kalau besok-besok ada minta foto tuh Ya jangan kayak gitu Ya kalau cowok sih emang agak Agak disi ya Kecuali minta izin ya Kalau cewek masih gak apa-apa ya Iya Kalau cewek malah gak apa-apa Tapi kalau izin kamu kasih? Enggak juga sih Maksudnya soalnya kan gak kenal gitu loh Iya 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 Tapi aja mumpung juga ya bet itu cowok Ngefans banget kayaknya Fonzie deh Mungkin dia juga tanpa disadari gitu ya Over excited ketemu kamu gitu Tapi bener-bener emang harusnya izin sih Siapapun ya Kan juga gak kenal kan kita Betul Oke artikel kedua Fonzie dapat pelecehan verbal Benerin otak lo Wow ini fakta atau dusta? Ini maksudnya aku yang ngomong gitu ya Pernah dapet kamu? Oh Well ya mungkin fakta ya Karena aku bilang get your brain fixed Maksudnya kayak Ya ini kalau di Indonesia ini gitu sih kasar Kamu pernah mendapatkan komentar itu Atau kamu yang Tidak aku tulis gitu Itu kayaknya bukan tentang yang kemarin yang dirangkul ya Ini jadi kayak aku ada yang ngasih DM DMnya tuh yang kayak gak senonoh banget gitu Terus aku sengaja Aku tuh sebenernya gak apa-apa Cuma aku sengaja kayak ngepost itu maksudnya Biar dia malu gitu loh Aku sengaja taruh mukanya gitu Oh gitu? Iya Sama kayak screenshotan komennya Terus aku tulis kayak get your brain fixed Tapi aku gak apa-apa sebenernya Jadi dia responnya dengan begitu Tapi kamu sering dapet DM-DM yang gak menyenangkan? Sejatuhnya lumayan sering sih Cuman kayak yaudah dibawa biasa aja Karena kayak emang pasti semuanya gitu gak sih? Iya Gak kenal juga kan soalnya ya Oke 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 Habat loh masih muda tapi udah-udah bodo amat gitu kan Iya dia punya sikap loh untuk menghadapi itu ya Oke ini fakta atau dusta? Foni Felicia kepergok makan bareng Syakir Daulai di pinggir jalan? Kok? Ini nama asli kamu kan? Oh nama asli kamu? Oh iya iya Oh iya iya Nama asli aku Nama asli aku Nama asli ya Foni Felicia iya Itu fakta sih Gara-gara waktu itu buat film kita Jadi kayak yaudah Kedalaman Tapi bukan gimmick atau beneran Gossip sama Syakir Daulai Enggak, itu buat film aja Buat film aja Jadi ini yang gak deketin ya Emang cuma buat film aja Atau belum? Gak tau juga Enggak lah Jadi penasaran nama Fonzi itu dari mana? Dulu aku sempat jelasin sih Jadi Fonzi itu nama nickname gaming doang gitu kan Karena aku punya satu grup gaming gitu Jadi nama kita tuh mirip-mirip Fonzi, John Z, Breezy Oh RZ, Merzi Merzi Kita Gen Z Gen Z Ngaku-ngakunya Oke Udah dijawab semua nih ya Tapi menyambung tadi Masalah Syakir Kan gak deket nih Berarti pertanyaannya Kamu tuh Sekarang ini Biasanya kan kalau seumuran dia lagi menggebu-gebu-nya nih Cari pacar ya kan Apalagi kamu cantik Gitu Tapi kayaknya gak pernah kedengeran nih berita Percintaannya Fonzi Dari kamu nutup diri atau gimana sih? Enggak sih Karena menurut aku Kalau kayak love life itu Private aja gitu Kayak gak usah ter Kalau misalnya ada pun gak usah teru di umbar Kalau misalnya gak ada Kayak yaudah Single and very happy gitu Kayak yaudah aja gitu Tapi emang tipenya yang begitu Yang very private ya Kalau masalah personal Karena ada yang paling seneng setiap 2 menit foto Tiap sarapan foto Lagi cuci piring foto Lagi apa foto gitu Oh oke oke Nah tapi kalau Berarti single nih sekarang ceritanya Naik Enggak Privacy juga Single apa? Double Single aja apa single? Banget Jadi jawabnya pakai senyum doang Senyum doang Lagi-lagi tidak mengiakan Tidak menyesal Iya bener Berarti ada yang proses Ada yang proses Jadi kita gak bisa asumsi dia single nih Menuh setia ya Tapi kamu sebenarnya punya secret admirer gak? Yang Kamu lah DM-in mungkin Mungkin kalau secret admirer Ada yang sering DM aku Terus kayak entah itu ngasih ayat Atau ngasih good morning gitu-gitu Terus kayak tulisannya From your secret admirer Dan Accountnya juga bukan real account dia Jadi aku gak tau dia siapa gitu Kamu bales gak kalau dapet DM gitu? Beberapa ada yang aku bales sih Beberapa enggak Karena kalau Lumayan banyak kan jadi gak kebales semuanya gitu Tapi beberapa aku bales Apa yang bikin kamu pengen bales? Apa yang bikin orang-orang ini beruntung kamu? Menurut aku Enggak sih Menurut aku itu salah satu cara buat tetap Komunikasi sama followers gitu sih Walaupun gak semuanya kebales Setengahnya beberapa kebales Asal sopan lah ya Mungkin ya Pada mereka ngomong ya Karena kalau gak sopan juga Males gak sih bales? Iya bener Tapi kadang-kadang yang gak sopan kayak tadi Sampai kamu screenshot tuh Mungkin cara mereka Iya ya bener loh Iya kan? Iya sih bener juga ya Iya Dapet perhatian kamu loh Di bawah Asiknya gue gitu kan Jadi liat foto gue nih Iya bener juga sih Terus dia baru mikir bener juga sih Terusnya dihina juga Oh iya Oke tak kalau masalah pacar Privacy lah ya Ini pertanyaan kita Seorang Fonzi yang cantik Pasti banyak yang suka Pernah gak ngalamin cinta bertepuk sebelah tangan? Cinta bertepuk sebelah tangan? One clap Kamu naksir tapi dianya enggak Atau ditolak gitu? Kayaknya enggak deh Kak Jadi pernah aku tuh gak tau kenapa waktu SMA sih Kayak misalnya aku lumayan naksir dikit sama dia Gak tau kenapa tuh dia tiba-tiba naksir juga sama aku gitu Kayaknya attract gitu ya energinya ya Ya udah sih gitu Jadi gak bertepuk sebelah tangan Enak ya Bukan pasti yang dia suka pasti suka balik lah Dia ngomongin tadi aku naksir dikit Dia enggak dikit loh Gimana banyak ya Gimana banyak ya kan Artinya perjalanan cinta kamu selama ini bisa dibilang mulus-mulus aja ya Iya kayaknya Amin 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 By the way kan mau valentine ceritanya Kan banyak orang yang wah mau ngedate kemana Tapi ada juga yang selebrate ke jombloan ya Juga pro valentine jomblo loh by the way Iya Ada plan gak mau ngapain Atau kamu sebenernya gak begitu mikirin valentine itu apa Sebenernya aku belum terlalu mikirin sih Mungkin sih so far yang kepikiran di aku Aku pengen meet time aja sih Rumah Ngemil lah ngemil Oh gitu Oh kamu suka ngemil orangnya Suka Aku tuh jarang makan tapi aku sering ngemil Oh sama dong Aku sering makan dan sering ngemil Bener-bener Bener-bener langsing banget ya Kadang dunia ini tidak adil teman-bener Beda umurnya Beda bener juga ya Tapi pasti yang ngajak banyak dong Kan biasa lah kalau bulan kasih sayang tuh ya Mer ya Agenda banyak, acara banyak gitu Pasti banyak yang ngajak kamu dong Kekriaan apa gitu Belum tau sih Kak Belum tau Nanti aku kabarin tuh ada yang Belum Tapi tahun-tahun sebelumnya Biasanya ngapain Lagi inget yang mana ya Nggak pagi mikir ya Nggak apa-apa mikir Ini pun si mikir aja teman setia seneng nonton Mungkin kalau tahun-tahun sebelumnya Ya Adalah dinner Atau apa gitu So cute Nanti ada tahun sebelumnya Nanti ada Kita lihat lah ya tahun ini gimana ya Ada nggak Yang apa sih valentine kamu yang berkesan misalnya Mau sama mantan atau current boyfriend Apa ya Ya biasa aja sih Kak Biasa aja ya Nah ini kesempatan teman setia Ponzi itu belum pernah ngalamin yang memorable banget Jadi harus ada gesture yang gimana gitu ya Apa yang bikin kamu bisa ini sih Bisa Wah ini spesial banget Wah ini something different tuh apa Kamu tuh sukanya diapain sih Love language apa sih Aku sebenernya love language-nya semuanya Ada persenannya masing-masing sih Tapi mungkin aku paling suka tuh quality time Quality time Tapi aku juga seneng sih kasih flower Dikasih bunga Kayak walaupun cuma satu petik gitu Itu juga aku seneng sih Jadi me time di rumah Quality time Quality time Dikasih bunga Dikasih gifts Kalau dikasih snack juga oke Iya Kalau dikasih snack juga Itu mungkin dari ke ini ya Ke hatinya Ponzi bisa dari bunga Dan juga mungkin ada tempelan snacknya Tapi tipe cowok kamu tuh yang kayak gimana sih Tipe cowok aku ya Gimana ya Agak bingung sih ngegambarinnya Tapi aku suka cowok yang praktis Yang simple sama yang gak berantakan Yang rapi Oh mungkin karena aku suka ngemil kali ya Eh ini boleh nyebut brand gue sih Boleh siapa tau mau masuk Boleh Boleh kita Boleh ya Apa sebutnya yang Ada yang ditempat buat brand masuk Kakak tau cemilan pretz gak? Tau lah Cemil lah Biskuit stick enak gitu loh Panjang-panjang itu Iya yang paling tinggi-tinggi itu Jadi aku kan suka ngemil banget kan Specifically aku suka ngemilin pretz Nah saking aku sukanya tuh Jadi kayak Aku kadang bisa ngeimprete Impretasikan Impretasikan Ke pretz itu kayak cowok gitu Nah saking aku sukanya tuh Kadang aku suka ngebayangin Kalau misalnya cowok sebagai Eh pretz tuh kayak gimana gitu Sebagai cowok Sebagai cowok Gimana tuh maksudnya Ini menarik banget loh Dari cemilan terinspirasi Jadi sosok kipe cowok idaman Enak banget snacknya Iya enak banget Tiap aku mampir ke Indomaret Ke minimarket Ke Alfa tuh pasti aku beli Beli banyak Kak cobain deh Ada kok di Indo atau di Alfa Kayak tadi di depan aku lewat deh Iya-iya Pasti ada press dari sana Sekalian kaca Aku boleh minta tolong beliin Press gak di depan Kasih Asih Langsung Gak-gak-gak Tiasih gue mau traktir dia press Enak dong Yang lebih mudah tuh harus dibeliin Iya bener-bener Beli sekarang loh Dia sampe minta Dia pengen mengenalkan cowoknya Dia kayak gita Soalnya Oh bener-bener Tapi kan itu cemilan ya Mer Gimana sih? Maksudnya gak kebayang deh Gini Kak Jadi kalau press biscuit stick itu kan Betulnya stick tinggi tuh Tinggi-tinggi gitu kan Jadi kalau misalnya cowok idaman aku tuh Aku suka yang at least Lebih tinggi dari aku Gitu Oke I see Ngerti Ngerti Terus apa lagi? Terus kan biskuit pressnya Renyah banget Kak Guri Nah aku tuh suka cowok yang Humornya tuh renyah Karena aku kan orangnya introvert Jadi aku seneng dapet yang Humoris Yang gak kaku Yang extrovert gitu Melengkapi introvert dan extrovert Terus ada lagi Terus ada lagi Tadi kan tinggi udah Renyah udah Ya kan Oh iya nih Aku Ngomongin press lagi deh Kan press itu dipanggang Gak digoreng Jadi maksudnya Basically lebih sehat Aku juga suka cowok yang Jaga pola hidup Lebih sehat Olahraga Olahraga sama aku Sama yang suka ngasih bunga juga Suka ngasih bunga juga Enggak Iya iya Kebayang Kebayang sih ya Andai kata press ini cowok Pasti langsung ngopacarin Hari ini juga kayaknya ya Kalau gak aku kasih kamu press aja dulu ya Biar kamu bahagia Dan gak sendirian valentine ini Nyemil aja ya valentine ini Ini menarik ya Gue baru pertama kali Ada orang Describe cowok idamannya Melalui snack favorit Iya bener Tapi bener loh Itu kriteriannya oke oke loh Tapi bener Pinter juga cara nanti Next time gue juga Kalau mau deskripsikan Seseorang melalui snack By the way kan kamu B.A. nya B.A. nya klub esports Si Onyx Emang di jajaran pro player Ada gak sih yang mendekati Press ini Kriterianya Aku gak tau sih kak Gak tau kalau pro player Tapi so far sih aku seneng sih Sama para pro player Karena aku suka me time juga Jadi maksudnya Menurut aku para pro player itu Jatuhnya me time juga sih Main game Ya kan Latihan Etc Jadi yaudah Kalau dari tipe cowok Aku suka me time Aku juga suka cowok yang suka me time Jadi kita balance gitu Oke Apalagi me time nya sama Press ya Sambil nyemil ya kak Sambil nyemil Ningmat banget tuh Ini gue jadi kepengen Ngemil jadinya Jadi dari tadi ngomongin Press terus Mungkin di otak dia cowok Cowok di otak gue Press Press Boleh kali dibeli ya Jadi penasaran Sudah shot apa sih Yang bikin dia jadi terinspirasi Punya pacar gitu dari snack ya Udah dibeli kan ya tadi ya Ya ada alfamart dekat sini kok Emang anak-anak jenzy zaman sekarang gitu Mer Bisa terinspirasi dari manapun Dari hobinya dia Kalau dia nyemil sukanya Jadi dia dari snack favoritnya dia Bisa jadi anak-anak kita juga kayak gitu loh Snack favoritannya apa? Onde-onde? Aku tradisional sih anak ya Tapi penasaran banget Nyobain press juga Iya, gue tungguin deh nih Iya Kayaknya udah mau dateng ya pressnya Itu bukan sih? Coba Eh Surprise Boleh lah kita traktir dia press Dia pressnya gitu masuk lah ya Masuk Pak Eko Masuk nih Cuma nih flavornya Beda ya dari yang kita waktu growing up Perasaan dulu Oh sekarang tuh ada original Ijo bukan sih? Rasa ayam barbecue baru nih Oh baru Ini original Ini ayam barbecue Ini original Buka ya Boleh gak sih? Lo buka apa? Buka yang barbecue Buka original Kita cobain ya Kita cobain sesuai kriteria cowoknya Fonzy gak nih? Kita lihat apakah betul Tapi kita udah agak terlambat sebenarnya Gak apa-apa dong Oh ini dia maksudnya tinggi Iya kan? Enak ya Coba Renyah Coba Idola lo siapa? Song Bong Ki Song Jung Ki Song Jung Ki Iya Song Jung Ki Tinggi Medep gak? Tinggi sih Walaupun belum pernah ketemu Tapi gue gak yalan tinggi sih ya Kak Enak ya Kak? Enak banget Enak banget Cobain dong ya Anjir gue suka lagi Asyiknya kayak nagi gitu loh Kak Ini kita udah belum sih kerjaan Kita udah kerja belum sih? Belum selesai kerjanya ya? Enggak Kita udah cemil dulu Ini enak Renyah banget Enak yang original juga Ini tadi dipanggang ya Fonzy ya? Iya Kayaknya ini akan menjadi cowok idaman aku juga Ya? Tos Aku setuju Kan aku juga suka ngecehat-necehat Berarti ini buat temen setia ya Kira-kira bulan kasih sayang Kalau pengen mendapat perhatian dari Fonzy Tinggal ajak me time sambil nyemil prets aja Kayaknya udah bahagia ya Sama mungkin tempel ini Jadi dia dekat di hati dia Cik gitu Oke Fonzy thank you so much ya Enak banget Makasih banget juga udah dikasih cemilan enam Beli sebok sekali Jadi kalau tamu-tamu kita berikut Dikasih ini pada seneng semua Oke Siap Thank you Fonzy Thank you temen siap for watching Jangan lupa nonton acara-acara kita yang lainnya Bye Aku membawa Ini buat aku ya Enak loh Ini enak loh Sub indo by broth3rmax